Kita harus berjalan kaki, malam hari gelap, sangat dingin, dan kita kelelahan. Semarin kita di hari pertama bekerja selama 11 jam. Nah, kepulangan, karena di jam 8 malam kita pulang ternyata taksi untuk kepulangan itu tidak disediakan. Tanggal 23 kita dipindahkan di City Apartement, di Priman. Apartement tersebut disewa ternyata di satu kamar itu barengan dengan laki-laki asing, sebut saja negara Georgia, dan negara-negara lainnya yang saya tidak ketahui. Salam Dewa Dualaya, bersama saya Ayu Purwaningsi. Saat ini saya bersama Ramayana Monika. Nah, Yana bisa cerita nggak nih, kamu waktu itu dari Jambi bisa sampai ke Jerman lewat agen, dan merasa ditipu tuh bagaimana ceritanya? Itu direkrut oleh kampus, kedua lewat CVGEN, mendaftar, dan ketiga itu disalurkan lagi ke SHP. SHP dan CVGEN ini adalah agen penyalur di Indonesia, dan setelah itu kita ke Jerman, dan Yana sendiri mendapatkan agen penyalur lagi di Jerman, yang namanya Presuliatif GMIH. Dari awal, ketika kita mengurus izin kerja dan kontrak kerja serta LKRO, itu sudah dikenalkan biaya yang cukup besar, sebanyak Rp350. Kondisi dalam saya menandatangani kontrak kerja tersebut adalah, saya tidak mengetahui isinya, karena berbahasa Jerman, kondisi pekerjaan di ID Logistik itu cukup berat bagi saya, karena memang harus menggunakan kekuatan fisik secara utuh. Waktu itu kita naik turun tangga sebanyak tiga lantai, untuk mengambil paket, meng-scan paket, lalu memasukkannya ke dalam trone. Waktu itu, volume paketnya itu di antara 0,5 kg, sampai dengan perkiraannya 30 kg. Di tanggal 2 Desember, pemutusan kontrak kerja secara sepihak, Lalu pada tanggal 6 Desember 2023, saya ditelepon dengan teman-teman yang lain, harus menandatangani kontrak pemutusan kerja via email. Pada tanggal 8 Desember 2023, saya kembali mendapatkan surat pemberitahuan bekerja. Kita bekerja waktu itu di bidang pertanian. Tapi secara keseluruhan, pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi sedikit over time, kemarin kita di hari pertama bekerja selama 11 jam. Nah, kepulangan, kita mendapatkan ini perlakuan yang tidak menyenangkan dari agenisi. Saya bilang ini adalah penelantaran transportasi. Karena di jam 8 malam, kita pulang, ternyata taksi untuk kepulangan itu tidak disediakan beris. Untuk stasiun terdekat, itu jaraknya kalau berjalan kaki sejauh 1,5 jam, dan untuk halte bus terdekat itu cukup 30 menit sebentar. Cuman sayangnya di jam 4 sore sudah tutup, jadi tidak ada pelayanan lagi. Kita harus berjalan kaki, malam hari waktu itu gelap karena penerangannya sangat sedikit di jalan raya. Lalu hujan, mbak, dingin juga. Di waktu itu mungkin perkiraan saya suhunya di 4 derajat. Gelap, sangat dingin, dan kita kelelahan. Selain itu, karena memang tanggal 18-nya kita berangkat dan sampai di tengah malam, atau sekitar jam 12 atau jam 1 malam kalau tidak salah. Dan pagi-pagi harus persiapan lagi ke tempat kerja. Jadi kita belum gajian, kita masak seadanya banget waktu itu. Masak apa waktu itu? Itu masak kentang, kentang yang kita bawa dari perangkut. Dan roti cuma beberapa sisa di hari kedua. Tidak ada yang terlalu buruk sebenarnya. Kita pergi, disediakan taksi, lalu bekerja waktu itu saya anggap cuma 10 jam, dan pulangnya ada taksi juga disediakan. Tapi pemilik apartemen tersebut menyatakan bahwa kita dari BRIS itu belum membayar akomodasi selama hari, itu di tanggal 20. Itu kita posisinya belum ini, kak. Belum gajian sama sekali karena bekerja-nya start-nya di bulan Oktober, itu pun gaji di bulan Oktober keluar. Di November jumlahnya punya sehat cuma 77 euro. Dan itu tidak cukup untuk bertahan. Di keesokan harinya, kita dapat informasi lagi kalau kita tidak bisa bekerja lagi di perusahaan tersebut dengan alasan BRIS menyatakan kalau tempat tersebut tidak memenuhkan karyawan banyak. Jadi kita dipindah lagi ke Frankfurt sekali lagi, waktu itu kereta lagi ini-ininya, lagi parah-parahnya, banyak delay dan segala macam. Kamu sendiri juga sempat kerja jadi kulit bangunan? Ya, benar. Setelah itu di tanggal 23, kita dipindahkan di City Apartemen di Bremen. Apartemen tersebut disewa ternyata di satu kamar itu barengan dengan laki-laki asing, sebut saja negara Georgia dan negara-negara lainnya yang saya tidak ketahui. Saya menganggur lagi sampai tanggal 27 Desember. Di tanggal 27 Desember ini, saya mendapatkan info, kita dibawa ke apartemen pribadi milik anak. Nah, kulit bangunan itu kan harus perlindungan ekstra keselamatan ya, tapi tidak kita dapatkan juga. Mengorek cat dinding, lalu mengorek juga wallpaper foam, yang cukup sangat lengket bahkan waktu itu, wallpaper foam-nya sampai cukup tinggi, dan kita harus pakai tangga. Lalu kita juga membantu untuk mengambil papan di lantai apartemen tersebut, membuang semua material tersebut, termasuk cat juga, sampai di lantai satu. Waktu itu jumlah lantainya ada tiga, jadi kita harus turun naik tangga, membawa barang atau material tersebut yang cukup berbahaya ya, karena tajam, kita tidak punya sarung tangan, dan juga berat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.